Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas ramalan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest di bulan Juni Tahun 2022 ini Nah seperti apa Ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest di bulan Juni Tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap Mulai dari karir Usaha, pekerjaan Keuangan hingga tendensi Tendensi yang lainnya Dan di hadapan teman-teman sudah ada Satu dekarto tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Dan langsung saja Inilah ramalan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest Di bulan Juni Tahun 2022 ini Nine of Cups Representasinya sebenarnya Seberhana ya Di bulan Juni Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest Kamu paling memikul Banyak beban Di bulan Juni Tahun 2022 Karena paham harus diakui Teruntuk teman-teman Peace Chest Apalagi kamu sebagai Tulang punggung keluarga Di bulan Juni ini Memang banyak sekali Beban-beban yang ada Di dalam diri kamu Kenapa? Di sini kamu menanggung harapan besar Dari keluarga kamu Sebagai seorang Peace Chest Memang di sini kamu menerima Mandat besar Di bulan Juni ini Untuk memujudkan harapan Dari orang tua kamu Apalagi ya Kamu anak pertama Atau kamu dalam tanda kutip ya Tulang punggung keluarga Kamu selalu digantungkan Kepada diri kamu Untuk bisa mengangkat Derajat dari Keluarga kamu Jadi ya di sini memang Harus diakui Ketika teman-teman Peace Chest Di bulan Juni ini Kamu mudah merasa Stres Mudah merasa depresi Karena memang faktanya Kamu adalah pekerja keras Dan juga memiliki Banyak tekanan Di bulan Juni Tahun 2022 ini Di dalam perjalanan Di bulan Juni Memang teman-teman Peace Chest Mudah sekali ya Rentan Rentan Secara psikologis Mengalami stres Dan juga depresi Dan bahkan kamu juga Terkadang Merasa bimbang Pada pilihan kehidupan kamu Serta terus memikirkan Persoalan yang memang terjadi Bagaimana Supaya Derajat keluarga kamu ini Bisa naik Di bulan Juni Tahun 2022 ini Dan salah satunya Untuk mengangkat Derajat keluarga kamu adalah Dari posisi materi Karena apa? Kita harus jujur ya Tidak munafik ya Di dalam negara kita Tercinta ini Kondisi materi Memang masih menjadi Anggapan Orang untuk Menilai seseorang Nah sama halnya Dengan diri kamu Dan juga keluarga kamu Ketika mohon maaf ya Posisi keluarga kamu Sedang down Sedang tidak memiliki Rezeki Dalam tanda kutip Tidak memiliki uang Di sini memang Orang-orang yang dekat Itu akan menjauh Tetapi ketika Kamu mendapatkan Rezeki Atau kamu sedang Mulai tahap Pemulihan yang bagus Seperti di bulan Juni ini Ada rezeki-rezeki Yang melimpah Yang bakal diterima Oleh teman-teman Pisces Orang yang tidak ada Ikatan saudara Pengaku Sebagai saudara Nah inilah yang terjadi Di dalam kehidupan Teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Jadi ya Untuk teman-teman Pisces Di sini kamu tidak usah Terlalu tergoda Dengan orang-orang Yang ketika kamu di atas Dia mengikut Kamu mengakui Kamu sebagai saudara Sebagai tetangga Dan sebagainya Kamu harus fokus saja Dengan fokus Kepada keluarga kamu Karena apa? Di bulan Juni Tahun 2022 ini Memang fokus kamu adalah Harus mengangkat Derajat keluarga kamu Di pertengahan Tahun 2022 ini Dengan Sebaik-baiknya Dan di sini Kamu juga sudah cukup Bagus ya Di bulan Juni Tahun 2022 ini Karena apa? Teruntuk teman-teman Pisces Prinsip kamu saat ini Ya Sudah cukup Apa ya? Sudah cukup lah Kamu direndahkan oleh Orang lain Sehingga kamu cukup Bodoh amat Terserah jika orang lain Memenilai seperti apa Yang terpenting Kamu tidak harus Mengikuti Perkataan dan juga Penilaian orang lain Karena apa? Teman-teman Pisces Harus mengusahakan Apa yang kamu bisa Apa yang kamu mampu Kamu memiliki standar Dan juga prioritas Kamu sendiri Di bulan Juni Tahun 2022 ini Dan kamu tidak peduli Jika orang lain Menganggap apapun Yang kamu raih Bahkan apa yang ada Di dalam diri kamu Sebagai bentuk kritikan Dari orang lain Karena apa? Di sini memang Fokus kamu adalah Fokus terhadap diri Kamu sendiri dan fokus Untuk mengangkat Derajat dari Keluarga kamu Dan kemudian Di sisi yang lain Memang Secara keuangan Kita harus mengakui Berjibaku sekali Berjibaku sekali Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di bulan Juni Tahun 2022 ini Kenapa? Bukannya soal Kamu tolang Punggung keluarga Bukannya soal Kamu mencukupi Kebutuhan keluarga kamu Tetapi Kamu juga masih Harus berkewajiban Harus bertanggung jawab Dengan segala bentuk Posisi yang memang ada Di dalam kondisi Keuangan kamu Masih ada Lubang-lubang Yang harus ditutup Masih ada hutang-piutang Yang memang harus Dilunasi Sehingga Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Secara kondisi keuangan Memang di sini Situasinya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu sedang berusaha Untuk tetap merasa Kondisi kamu itu Baik-baik saja Walaupun memang ada kejolak Secara kondisi Keuangan kamu Dan di minggu pertama Di bulan Juni Tahun 2022 Di sini saya sampaikan Hati-hati Hati-hati Sehati-hatinya Dengan posisi Pengeluaran kamu Karena ya mohon maaf ya Di minggu pertama Di bulan Juni Tahun 2022 Ini sudah mulai nih Kamu tulis Cicilan mana Yang harus kamu selesaikan Lubang yang mana Yang harus kamu tutup Dan memang Situasinya seperti itu Terkait dengan Kondisi pengeluaran kamu Ditambah lagi dengan Adanya beberapa Kebutuhan Dan juga adanya Tanggung jawab Terhadap keluarga Yang juga memerlukan Kondisi keuangan Yang sehat Maka dari itu Di awal bulan Juni Tahun 2022 Ini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Ya kamu harus Betul-betul bisa Hati-hati Bisa lebih waspada Terkait dengan Kondisi keuangan Kamu Dan diupayakan Di awal-awal Bulan Juni Tahun 2022 Teman-teman Pisces Harus bisa selektif Memprioritaskan Hal mana Yang harus dicukupi Terlebih dahulu Dan kemudian Memasuki minggu kedua Dan juga di Minggu ketiga Di bulan Juni Tahun 2022 Teman-teman Pisces Juga akan semakin Mendapatkan Pengeluaran-pengeluaran Yang banyak Sehingga apa Di minggu kedua Di minggu ketiga Di sini teman-teman Pisces Bukan hanya Mewaspadai orang ketiga Yang muncul Di dalam kehidupan kamu Tetapi juga harus Mewaspadai hal-hal Yang berkaitan erat Dengan posisi Pengeluaran kamu Karena ya Posisinya di Pertengahan Bulan Juni Tahun 2022 Ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu akan mengalami Beberapa Gejolak pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Dan bahkan Di pertengahan Bulan Juni Tahun 2022 Ini Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang tak terduga Yang kemungkinan besar Bakalan terjadi Di fase pertengahan Bulan Juni 2022 Jadi ya memang Di bulan Juni Ini banyak sekali Kewajiban Tanggung jawab Dan kamu sangat berjibaku Di dalam kondisi Keuangan kamu Tetapi kamu gak usah khawatir Karena di minggu terakhir Di sini saya melihat Ada serca harapan Yang dimana Ada perbaikan-perbaikan Yang seharusnya Bisa kamu terima sih Di minggu terakhir Bulan Juni Tahun 2022 Ini Ada berbagai macam Kebaikan-kebaikan Yang cukup nyata Yang memang kamu rasakan Di dalam kondisi Finansial kamu Jadi ya seharusnya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di sini kamu Di minggu terakhir Bisa lebih santai Bisa lebih menikmati Terkait dengan Posisi yang ada Di dalam kondisi Keuangan kamu Terutama Dan memang ada Pemulihan di minggu terakhir Tetapi ya memang Secara jumlah Tentu bervariasi Antara Pisces yang satu Dengan Pisces yang lainnya Dan kemudian kita bergeser Secara posisi usaha Dan juga secara Posisi pekerjaan Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Secara posisi usaha Dan juga pekerjaan kamu Kamu harus menjaga jarak Dengan beberapa makhluk Dengan beberapa manusia Di dalam lingkungan usaha Dan juga di dalam lingkungan Pekerjaan kamu Karena apa? Kamu baik sama orang Belum tentu Orang tersebut baik sama kamu Kamu belain-belain dia Dari usaha Dan juga pekerjaan kamu Belum tentu Orang tersebut Belain-belain kamu Ketika kamu ada masalah Ketika kamu lagi senang Dia mendekat kepada kamu Ketika kamu susah Mereka jauh dari kamu Ketika mereka ada masalah Mereka mencari kamu Ketika mereka bahagia Mereka lupa Terhadap diri kamu Nah inilah yang sering terjadi Di dalam kehidupan kamu Seperti yang awal tadi Saya sampaikan Tetapi ini lebih spesifik Secara usaha Dan juga Secara posisi Pekerjaan kamu Jadi ya disini Saya wanti-wanti Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di pertengahan tahun 2022 ini Apapun yang terjadi Harus bisa lebih Waspada Harus bisa lebih Berhati-hati Di dalam lingkungan Usaha Dan juga Di dalam lingkungan Pekerjaan kamu Karena ya at least Terlepas dari hal apapun Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu berada dalam Satu fase Kamu berada dalam Satu kondisi Yang memang harus bisa Lebih hati-hati Dengan manusia-manusia Yang hanya ingin Mencari kemanfaat Atau hanya ingin Menggerogoti Kebaikan-kebaikan Yang ada di dalam Diri kamu Dan tentu saja Kamu tahu Apa yang harus kamu lakukan Di dalam usaha Dan juga di dalam Posisi pekerjaan kamu Meskipun ya Di bulan Juni ini Harus diakui Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di bulan Juni Memang masih ada Beberapa perkara Dan juga beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Tetapi ya Seberat apapun Masalah yang ada Di bulan Juni Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Pisces Kamu harus mampu Untuk menuntaskan Dan juga Menyelesaikan itu Semua dengan Sebaik-baiknya Karena ya Terlepas dari hal apapun Teruntuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Di sini kamu harus Tetap kuat Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Di bulan Juni Tahun 2022 ini Semoga teman-teman Pisces Dalam urusan usaha Dan juga di dalam Urusan pekerjaan Selalu diberikan Kesehatan Keselamatan Semakin kuat iman Semakin berlimpah Kebaikan Semakin sukses Dalam kehidupan usaha Dan juga pekerjaan kamu Dan terakhir Dijauhkan Dari orang-orang Buruk Yang akan menghina Dan juga akan Menimbulkan Permasalahan Di dalam usaha Dan juga di dalam Posisi Pekerjaan kamu Dan kemudian Kita bergeser Untuk poin yang terakhir Secara hubungan Asmara Secara posisi Hubungan Asmara Teruntuk teman-teman Pisces Yang sudah Berumah tangga Terlebih dahulu Di sini saya Sampaikan Teruntuk teman-teman Pisces Yang sudah Berumah tangga Memang ada Beberapa hal Yang cukup bagus Ada beberapa hal Yang cukup baik Yang dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Secara posisi Rumah tangga Kamu Karena ada Pemahaman yang baik Ada kondisi Yang luar biasa Yang dimana Teman-teman Pisces Mampu Merasakan Ada hal-hal Yang baik Ada hal-hal Yang positif Di dalam posisi Rumah tangga Kamu Meskipun Ada beberapa Perkara Ada beberapa Permasalahan Yang ada Di dalam rumah Tangga Kamu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Kamu mampu Untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Masalah yang terjadi Dengan sebaik-baiknya Sehingga Teruntuk teman-teman Pisces Di sini saya melihat Kamu betul-betul Berada Dalam satu keadaan Yang baik Dan juga berada Dalam satu keadaan Yang positif Mampu menimbulkan Hal-hal yang baik Di dalam situasi Rumah tangga Kamu Ada masalah Kamu bisa menjadi Penengah Bisa menjadi Pemberi solusi Yang baik Di dalam posisi Rumah tangga Kamu Dan juga Di sisi yang lain Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Secara posisi Rezeki Secara posisi Rezeki Bagi kamu Yang sudah Berumah tangga Di sini kita bisa Melihat Betul-betul Kamu bisa merasakan Ada keberkahan Rezeki yang baik Meskipun ya Terkadang Banyak kebutuhan-kebutuhan Yang meningkat ya Di bulan Juni Tahun 2022 ini Tetapi yang pasti Secara kondisi Keuangan Secara keseluruhan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Di sini kamu Betul-betul Bisa merasakan Ada hal yang baik Ada hal yang luar biasa Yang dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Pada situasi Saat ini Terkait dengan Bulan Juni 2022 Dalam posisi Rumah tangga Kamu Tetapi juga Di dalam posisi Rumah tangga Ketika ada masalah Jangan ragu-ragu Jangan bimbang Harus ada ketegasan Karena dengan ketegasan Yang kamu miliki Ini nanti akan Membawa dampak Yang positif juga Di dalam posisi Rumah tangga Kamu Dan kemudian Di poin yang kedua Bagi teman-teman Pisces Yang memiliki Pasangan Tetapi belum Menikah Di sini Saya sampaikan Hati-hati Dengan pihak ketiga Pihak ketiga Bukan pelakor Ataupun pebinor Tetapi di sini Situasinya Lebih Orang ketiga Yang ikut campur Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Karena Kalau kita katakan Teruntuk teman-teman Pisces Di dalam hubungan Asmara Bagi kamu Yang belum Menikah Di sini Memang masih ada Keragu-raguan Yang ada Satu sama lain Kamu ragu Dengan pasangan Kamu Dan juga Di sisi yang lain Pasangan kamu Juga ragu Dengan diri kamu Sehingga Dengan keragu-raguan Yang ada Di dalam hubungan Asmara kamu Ini akan mudah Bagi siapapun Untuk menyusupi Untuk menyusupi Hubungan Asmara kamu Dan juga Pasangan kamu Sehingga Di sini Saya sampaikan Di poin pertama Bagi kamu Yang memiliki Pasangan Tetapi belum Menikah Hindari 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 Situasi-situasi Yang nantinya Akan menimbulkan Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Dan yang kedua Secara pemahaman Secara pengertian Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Secara pemahaman Secara pengertian Ya sebisa mungkin Kamu harus bisa Menumbuhkan Kepercayaan Dengan pasangan Kamu Walaupun ada Keragu-raguan Di bulan Juni Tahun 2022 Ini Karena ya Situasi keragu-raguan Yang terjadi Seharusnya harus bisa Diminimalkan Agar tidak menimbulkan Beberapa perkara Yang memang terjadi Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Dan kemudian Di sisi yang lain Memang kamu dengan Pasangan di bulan Juni Tahun 2022 ini Harus mampu Untuk menyingkirkan Beberapa perkara Dan juga Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang ada Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Jangan sampai Ada beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang justru terjadi Karena kesalahan-kesalahan Yang timbul Karena Kesalahan antara kamu Dan juga Pasangan kamu Jadi ya situasinya Di bulan Juni ini Hindari Hindari Masalah-masalah Yang tidak terlalu penting Masalah-masalah Yang tidak terlalu perlu Yang ada Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Jadi ya posisinya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu tahu Apa yang harus kamu lakukan Untuk menjaga Sisi yang baik Dan juga Sisi yang positif Di dalam hubungan Asmara kamu Dan terakhir Bagi teman-teman Pisces yang single Bagi teman-teman Pisces yang jumlu Di sini saya sampaikan Dengan situasi sendiri Memang agak berantakan Apa yang kamu rasakan Di dalam hubungan Asmara kamu Terutama Bagi kamu yang single Tetapi ya tidak masalah Juga dengan Kesendirian kamu Setidaknya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Tidak masalah Dengan kesendirian kamu Karena apa Walaupun posisinya Memang tidak bahagia Tidak ada situasi Yang membahagiakan Dengan kesendirian kamu Tetapi setidaknya Dengan kesendirian kamu Kamu masih merasakan Kenyamanan Kenyamanan Tidak ada tekanan-tekanan Yang terasa Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan bayangkan Ketika kamu memiliki Pasangan Nanti malah akan ada Beberapa perkara Ada beberapa Permasalahan Yang terjadi Di dalam hubungan Asmara kamu Yang selalu saja Ada tekanan-tekanan Yang terjadi Tetapi dengan kamu sendiri Dengan kamu single Dengan kamu jumlu Setidaknya ini akan Menumbuhkan Sisi yang positif Dan akan menumbuhkan Kenyamanan-kenyamanan Yang terjadi Di dalam Diri kamu Tetapi ya disini Saya wanti-wanti Untuk teman-teman Pisces yang jumlu Disini kamu juga Harus tahu Kapan saatnya Harus mengakhiri Kesendirian kamu Tetapi jika sudah Waktunya Mengakhiri Kesendirian kamu Pastikan Dengan orang Yang tepat Jangan sampai Kamu mengalami Situasi yang Salah kembali Di dalam Posisi hubungan Asmara kamu Jadi ya diusahakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Jangan sampai Kamu bertemu Kembali Dengan orang yang Salah di dalam Posisi hubungan Asmara kamu Sudah cukup Sudah cukup Hal-hal yang lalu Menjadi pelajaran Buat kamu Dan sekarang saatnya Jangan sampai Kamu salah pilih Kembali Di dalam Hubungan Asmara kamu Jadi ya posisinya Harus selektif Dan juga hati-hati Tetapi kamu saat ini Nikmati saja Kenyamanan Di dalam Kesendirian kamu Dan kurang lebih Seperti ini Situasi yang besar Kemungkinan Bakalan terjadi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di bulan Juni Tahun 2022 ini Resonate Tidak resonate Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini cocok Relate dengan teman-teman Ataupun kebalikannya Dari apa yang dialami Oleh teman-teman semuanya Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehatian Sekian dari saya Mohon maaf Ada kesalahan Sukses selalu Untuk teman-teman Pisces Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Joy Hadi Diningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton